Hai mudah-mudahan sudah terlihat ya Oke jadi kalau kita berbicara tentang apa yang saya akan berbicara tentang hari ini adalah penggunaan obat non benzodiazepine untuk terapi insomnia tadi saya lihat ada beberapa sejawat yang datang itu merupakan dokter di puskesmas ya ada tadi dari puskesmas binong bahannya selain daripada sejawat psikiater jadi kalau kita lihat ternyata acara hari ini cukup dipenuhi bukan cuma oleh sejawat psikiater dokter jiwa tapi juga oleh dokter umum dan dokter spesialis lainnya Nah untuk itu saya ingin mengingatkan kembali saja tentang apa itu insomnia karena sampai saat ini dalam standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012 itu masih insomnia ini terutama insomnia primer sebenarnya dikaitkan dengan kompetensi dokter umum secara keseluruhan ya jadi saat ini mungkin yang kita kenal penggunaan obat-obatan non benzodiazepine itu jarang di kalangan dokter umum ya saya pernah melakukan satu penelitian kecil lah survei kecil ya yang mengatakan bahwa 70 persen dari dokter umum itu memberikan obat golongan benzodiazepine ketika mendapatkan keluhan gangguan tidur ya jadi kalau kita melihat sebenarnya kita tahu gangguan tidur ini merupakan suatu gangguan fisiologis karena tidur sendiri merupakan aktivitas fisiologis yang secara umum kita ketahui sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita kesehatan kita bahkan di masa pandemi ini banyak orang mengatakan wah harus tidur yang benar nih karena kalau nggak benar nantinya akan menurunkan imunitas kita gitu ya jadi kalau kita melihat secara fisiologis Bapak Ibu dokter sekalian bisa melihat bahwa seringkali kita tuh ditanya berapa lama sih waktu tidur yang benar gitu ya sebenarnya di usia kita sekarang rata-rata mungkin sekarang udah nggak ada yang 17 tahun ya hari ini kalau di atas 25 tahun ya itu biasanya memang diperlukan tidur sekitar 7 sampai 9 jam jadi kalau dokter ada yang bilang tidurnya itu cukup 5 jam atau 6 jam saja memang sebenarnya karena kepaksa ya karena kepaksa tidurnya memang harus sebentar mungkin karena banyak kerjaan banyak yang dilakukan tapi sebenarnya tidur yang baik adalah sekitar 7 sampai 9 jam dan kalau kita melihat fase tidur itu tidak terus-terusan dalam kalau misalnya kita lihat ingat kembali pola tidur manusia ini kita bisa melihat nih stage 1 stage 2 stage 3 ya stage 4 dan stage 5 ada beberapa buku yang mengatakan sampai 8 stage 8 tahapan tetapi kita tahu bahwa sebenarnya stage 3 kita yang biasanya tidur dalam itu itu tidak lama banget jadi low light sleepnya lebih lama daripada deep sleepnya deep sleep sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam sekitar 15 sampai 20 persen dari kondisi tidur kita kesehariannya nah jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat ini sorry nah kalau yang sekarang ini suka menggunakan jam seperti yang saya gunakan saat ini Fitbit ya seperti ini ya smartwatch kayak gini nih kita bisa melihat tidur kita tuh seperti apa ini saya waktu Februari 2020 sempat saya catat gitu ya kalau kita lihat ini disini ada fase light sleep yang lebih dominan dibandingkan deep sleepnya tapi ini termasuk normal ya jadi fase awake nah ini menarik nih kok fase awake bisa setinggi ini 1 jam 32 menit kita tuh nggak pernah nyadar kalau kita tuh agak kebangun gitu ya kalau malam karena terlalu masih lerap dan denyut jantung kita mungkin masih di sekitaran 60-an atau bahkan kurang daripada itu sehingga fase awake-nya itu tidak terlalu nyata nah beberapa alat lain yang mungkin Apple Watch atau Xiaomi itu terkadang dia tidak menggunakan fase light-nya jadi dia langsung ram sleep kemudian deep sleep seperti itu tapi intinya kita tuh tidur tidak pernah selalu dalam fase yang disebut deep sleep ya deep sleep kita tuh hanya sekitaran 1-2 jam saja sebenarnya sehari-harinya ini selalu dikaitkan dengan kondisi saat ini ketika kita sebagai dokter ditanya gunanya tidur bagaimana kita mempertahankan sistem imun tubuh di saat kita lagi pandemi sekarang ini maka banyak sekali dokter menyarankan untuk tidur cepat lebih awal lebih baik lebih lama ya dan memang kalau kita perhatikan secara keseluruhan tidur itu berkaitan dengan produksi dari T-cell T-helper cell yang kita tahu merupakan berperan lah melawan bakteri atau virus yang datang juga meningkatkan sitokain kita untuk meningkatkan sistem imun yang lebih baik lagi kalau ditanya seringkali dokter juga menjawabnya berbeda-beda kalau ditanya tidur itu sebaiknya kapan nah sebaiknya tidur itu memang diantara pukul 20 sampai 24 jadi jangan tidur lebih dari pukul 24 dan jangan misalnya habis isya kebanyakan teman-teman ada yang tidur gitu ya nah biasanya kalau jam segitu udah tidur kebangun jam 1 jam 2 rata-rata ya dan ini yang seringkali jadinya mengganggu untuk kedepannya kemudian kalau bisa memang tidur itu di jam yang sama bangun di jam yang sama ya walaupun mungkin ada yang susah gitu tidurnya bangunnya tuh terserah dia lah ya tapi kalau baiknya memang tidurlah lebih baik jangan terlalu berbeda-beda anak muda makanya kenapa dia seringkali mengalami masalah tidur karena tidurnya seringkali tidak sesuai seperti demikian kemudian juga kalau ditanya boleh nggak saya tidur siang ini menarik nih karena mungkin kerja di rumah work from home banyak pasien menanyakan saya boleh tidur siang nggak dok atau kalau misalnya berobat juga untuk masalah gangguan kecemasan misalnya dia bilang dok saya belum bisa tidur siang nih kayaknya masih belum baik ya dulu sih saya bisa tidur siang sampai 2 jam gitu ya sebenarnya tidur yang baik ya tentunya hanyalah tidur malam saja tidur siang boleh tapi tidak lebih dari 30 menit sebaiknya kenapa? karena kalau tidurnya terlalu banyak atau terlalu lama di siang hari selain mengganggu arkitektur dari tidur itu sendiri juga akan mengurangi kedua bisa jadi malah bukannya membantu kita lebih baik malah nggak nyaman saya dulu pernah membiasakan diri tidur sekitar ya 15 menitan lah ya di siang di jam 2 ya kemudian habis itu minum kopi gitu ya namanya kalau di Amerika dibilangnya napucino katanya jadi minum kopi sebelum tidur pasang alarm 15 menit kemudian bangun nah itu memang idealnya 15 sampai 20 menit jadi dia bisa meningkatkan konsentrasi bahkan kita jadi lebih nyaman gitu ya ketika mulai kegiatan kita kembali jadi kalau ditanya lebih baik tidak lebih dari 60 menit sebagaimana kita mengetahui ternyata masalah tidur itu menjadi penting banyak dokter jiwa mungkin menganggap bahwa tidur adalah bagian dari kondisi yang berkaitan dengan masalah fisik medis ataupun yang berkaitan dengan masalah kejiwaan itu sendiri dimana ketika masalah kejiwaannya seperti depresi kemudian cemas ataupun psikotiknya membaik maka tidurnya pun akan membaik namun seringkali kita temukan tidak demikian yang paling harus kita perhatikan adalah bahwa tidur ini sendiri mempunyai berbagai macam faktor berkaitan dengan masalah fisik yang lainnya jadi kalau misalnya teman sejawat itu banyak yang tidurnya itu tidak terlalu baik gitu ya saya pernah membaca salah satu buku tentang tidur itu dikatakan kalau misalnya minimal tidur itu 5 jam setidaknya tidur 5 jam itu secara fisiologis untuk jantung akan jauh lebih baik kalau di Jepang itu ada istilah saya mohon maaf kalau salah menyebutkan atau karoshi dimana dia itu bekerja berlebihan tidak tidur sampai bisa meninggal ya meninggalnya tentunya memang karena faktor dari masalah dari jantung itu sendiri yang kedua problem yang dikaitkan dengan situasi gangguan tidur juga dikaitkan karena berapa lama tidur yang secara sehat jiwa lah istilahnya nah memang dikatakan lebih baik di atas 6,5 jam kalau di atas 6,5 jam sampai 9 jam maka secara kesehatan fisik mendapatkan benefit dan juga secara kesehatan psikologis atau kesehatan jiwa juga mendapatkan benefit kalau tadi saya katakan bahwa banyak kita mempercayai bahwa kaitan dengan insomnia, ansietas, dan depresi ini saling berkaitan kita tahu bahwa ansietas juga bisa menyebabkan orang tidak bisa tidur tidak bisa tidur ataupun kurang tidur menyebabkan masalah-masalah berkaitan dengan depresi depresi berkebalikan tentunya dengan ansietas maupun dengan depresi itu sendiri jadi kalau kita lihat memang di dalam bidang ilmu kedokteran jiwa gangguan tidur itu memang luar biasa banyak problemnya terkait dengan primary insomnia saja itu sekitaran 16% yang merupakan kompetensi teman-teman sejauh dokter umum tetapi kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan tidur itu sendiri pada berbagai macam masalah gangguan jiwa itu banyak ditemukan terutama misalnya di ansietas ya kemudian juga di depresi namun juga perlu diperhatikan adanya kaitan dengan masalah-masalah lainnya yang disebut masalah fisik tentunya ketika kita mendapatkan pasien yang mengalami gangguan tidur biasanya kita tahu bahwa ada beberapa tipikal gangguan tidur tersebut ada yang kesulitan untuk memulai tidur ada yang kesulitan untuk mempertahankan tidur ada yang terbangun awal dan juga mengalami gangguan tidur karena terlalu tidurnya itu non restoratif istilahnya jadi dia tidur tetapi dia tidak mendapatkan tidur yang nyaman atau tidur yang baik kasus seperti yang teman-teman lihat sejawat senior lihat pada tayangan ini dimana kalau kita melihat wanita usia 32 tahun kesulitan memulai tidur dia mengatakan memang sudah sulit tidur sejak usia 20an setiap minggu ada sekali sulit tidur tiga bulan terakhir pasien merasa tidurnya makin susah datang ke dokter umum biasanya langsung diberikan alprazolam 0,25 untuk membantu tidurnya seminggu pakai pasien khawatir akan ketergantungan obat walaupun tidurnya membaik ingin obat tidurnya non benzodiazepine belakangan memang setiap menjelang sore si pasien ini merasa cemas khawatir nih gak bisa tidur jadi dia sepertinya agak kesulitan nih untuk melihat kondisi tidurnya sendiri nah masalah dari penggunaan benzodiazepine seperti ini memang salah satu faktor yang paling sering berpengaruh di dalam praktek kita ya mengapa? karena kalau kita melihat ternyata walaupun obat insomnia ini banyak yang bisa membantu tidur tapi kalau kita melihat seperti tadi dikatakan di dalam survei yang pernah saya buat pada teman-teman sejawat dokter umum itu 70 persennya meresepkan benzodiazepine pertama kalinya dan hampir kebanyakan adalah alprazolam sedangkan permasalahannya di dalam praktek seringkali si pasien ini berpindah-pindah dokter dengan meminta obat yang sama tanpa sadar sudah lebih dari 2 minggu 4 minggu, 8 minggu menggunakan benzodiazepine saja untuk membantu tidur tanpa obat lain nanti dokter Christiana Siste akan menjelaskan lebih lanjut tentang masalah adiksi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebagai dokter tetapi yang paling penting harus diperhatikan sebenarnya pilihan dari pengobatan untuk insomnia itu sebenarnya bukan cuma alprazolam ya tetapi banyak nah pada kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan pada penggunaan non-benzonya mengapa memilih benzodiazepine ya untuk mengobati insomnia pertama adalah bahwa non-benzodiazepine secara umum dikatakan tidak menyebabkan sleep architecture terganggu ada beberapa mungkin sejawat pernah mendapatkan pasien dia bilang saya ini kalau tidur minum wine dok lebih enak katanya ya kita tahu alkohol itu mungkin kelihatannya di awal menggunakan alkohol akan membantu tidur tetapi sleep architecture-nya kebanyakan akan terganggu dengan penggunaan alkohol Anda bisa coba sendiri dah biasanya akan mulai di hari keempat atau hari kelima ya kemudian gangguan psikomotor dan memori mungkin lebih ringan daripada benzodiazepine apalagi kalau dalam kondisi sekarang banyak banget pasien yang sudah kena covid tidak bisa tidur pada saat isolasi mandiri mungkin dapat obat dokter nah beberapa kondisi seperti masalah pernafasan yang berkaitan dengan covid sendiri pada beberapa kasus penggunaan benzodiazepine harap hati-hati jangan menggunakan benzodiazepine golongan panjang kalau bisa tapi memang harus hati-hati menggunakannya karena kekhawatirannya terjadi depresi pernafasan kalau misalnya kondisinya dalam kondisi seperti covid itu sendiri kemudian kita tahu bahwa penggunaan non-benzodiazepine itu jarang sekali menimbulkan gejala putus obat atau rebound insomnia ya kalau rebound insomnia itu kan biasanya pasiennya itu mengalami gejala putus obat ataupun sengaja memutuskan obat dan terjadi kembali insomnianya yang parah satu lagi kita tahu ya kalau saya teman-teman sejauh dokter jiwa pasti memahami bahwa ketika kita berhadapan dengan kasus insomnia biasanya si pasien kan bertanya kapan nih sembuhnya dok ya kalau penyakit insomnia dia datang ke kita aja udah setahun dua tahun dia gak bisa tidur dengan baik nah untuk menjawab pertanyaan itu seringkali sulit makanya lebih baik amatnya bilang ya kita lihat aja nanti tapi kita di dalam hati menyadari bahwa penggunaan obat benzodiazepine untuk jangka panjang memang sangat ya tricky lah ya kalau saya bilang ya agak sedikit khawatir jadi kalau untuk non-benzodiazepine biasanya lebih aman ya kita tahu dia tidak menimbulkan masalah-masalah berkaitan dengan kondisi tersebut ada beberapa juga yang mengatakan bahwa di dalam Cochrane Study bahwa antidepresan trisiklik maupun tetrasiklik dosis kecil itu membantu ya terapi insomnia atau insomnia dengan nyeri ya banyak juga kasus-kasusnya biasanya dosisnya gak gede nih dosisnya kecil ya kemudian antidepresan yang memiliki efek sedasi dan juga tidak ada limit waktu untuk penggunaan antidepresan untuk insomnia ya sebagai non-benzodiazepine antidepresan juga merupakan salah satu obat yang seringkali digunakan untuk membantu ini adalah salah satu penelitian yang cukup baru ya meta-analisis ya dari penggunaan trisiklik antidepresan untuk kasus insomnia dan mengatakan bahwa memang total sleep timenya itu meningkat ya dengan kondisi penggunaan trisiklik antidepresan kalau teman-teman sejauh menanyakan sebenarnya total sleep time ini apa yang penting atau lebih penting yang sleep initiation sebenarnya dua-duanya penting jadi kalau misalnya kita akan lebih bahagia kalau misalnya tidur itu masuk tidurnya itu lebih cepat ya saya sendiri pernah menghitung beberapa kali tidur saya itu biasanya sekitaran 3 sampai 5 menit masuk ke tidur ya rekor saya itu 2 menit jadi dari sejak saya menetapkan untuk tidur melihat jam tangan saya terakhir detiknya terus besok pagi saya lihat mulai kapan saya masuk fase remnya itu sudah sekitar 2 menitan tetapi total sleep time juga penting makanya tadi ada penghitungan light sleep dan deep sleep ya termasuk juga REM sleepnya rapid eye movement sleepnya dan itu yang kita hitung sebagai 6 sampai 9 jam itu dan kalau kita melihat memang partisipan yang berkaitan dengan penggunaan TCA ini sendiri kalau dosisnya pas buat pasien karena setiap pasien mungkin akan berbeda-beda itu memang lebih jarang drop out ya dibandingkan yang lainnya tapi memang ada beberapa keluhan seperti somnolens ya di pagi-pagi biasanya gak nyaman itu awal-awal terapi ya gak enak kayaknya pasiennya merasa dan juga kadang-kadang merasa kayaknya tuh kering ya tetapi ini tentunya perlu kita perhatikan sebagai salah satu efek samping yang bisa dikendalikan jadi gak usah khawatir nah kalau ditanya dan dihubungkan dengan apa yang menjadi rekomendasi dari American physician atau American family physician yang kemudian saya rangkum menjadi rujukan ini ada beberapa pilihan obat non benzodiazepine yang biasa diresepkan di Indonesia contohnya adalah obat tidur non benzodiazepine seperti zolpidem yang kedua antihistamin difenhydramine ya biasanya ini bahkan beberapa apotik menjualnya secara bebas ya kalau dulu teman-teman sejauh mungkin tahu pasiennya pada minum obat tidur ya tapi sekarang kan tidak demikian kemudian antidepresan antidepresan ini menjadi penting ya karena amitriptilin seperti maproptilin ya dan mitazapin ini adalah tiga antidepresan yang paling sering diresepkan untuk mengatasi gangguan tidur dibandingkan amitriptilin dan maproptilin tentunya maproptilin sebagai tetrasiklik dia less side effectnya lah ya amitriptilin kita tahu efek obatnya kadang-kadang tadi saya bilang kering gitu ya ada sedasi yang lebih berlebihan sehingga ketika di dalam prakteknya penggunaan amitriptilin dan maproptilin agak sedikit berbeda lebih duluan menggunakan maproptilin artinya biasanya digunakan sekitar jam 8 nah dia baru ngantuk nanti jam setengah 10an lah kalau amitriptilin kan dia lebih cepat biasanya dan itu biasanya ada beberapa orang yang mengatakan lebih slow lah lebih nyaman gitu jadinya nah kalau herbal dan suplemen yang paling sering dikaitkan dengan kondisi penggunaan sehari-hari adalah melatonin dan valerian root namun sejawat yang berpengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini tentunya menyadari bahwa ternyata kalau misalnya si pasien sudah kenal sama benzodiazepine rada sulit masuk ke penggunaan melatonin atau valerian root mungkin akan jauh lebih mudah menggunakan benzodiazepine seolah-olah tetapi jangan sampai kita mendapatkan masalah ke depannya kalau si pasien akhirnya naik dosis terus toleransinya ini ya kalau benzodiazepine maka daripada itu penggunaan golongan non-benzodiazepine ini mungkin perlu menjadi salah satu cara kita menghadapi situasi-situasi yang berkaitan dengan masalah gangguan tidur di banyak kasus gangguan tidur sebenarnya kita harus perhatikan pada kesehatan tidur atau sleep hygiene-nya jangan lupa untuk membiasakan tidur di jam yang sama yang tadi sudah dikatakan tidak berolahraga sebelum tidur tidak melakukan kegiatan lain selain tidur dan berhubungan badan mungkin di tempat tidur pakai pakaian yang nyaman tidak terlalu terang atau terlalu gerab jangan membicarakan hal-hal yang berat seperti keuangan menjelang tidur biasanya itu tidak disarankan dan juga ada beberapa yang dikaitkan dengan penggunaan gadget atau misalnya smartphone kita yang sekarang ini banyak diantaranya itu seringkali dominan gangguannya itu seperti masalah-masalah tidur kalau berkaitan dengan penggunaannya sehari-hari beberapa kasus yang pernah saya tangani memang menggunakan hanya antidepresan saja jadi penggunaan antidepresan saja itu sebenarnya bisa mungkin pada awalnya masih menggunakan alprazolam apalagi kalau pasiennya banyak nawar misalnya aduh dok kayaknya kalau misalnya saya lepas alprazolam langsung saya takut nih gak bisa tidur nih dan karena takutnya sendiri karena kita tahu orang cemas itu biasanya menjelang makin malam makin tambah gak bisa tidur maka seringkali dia dominan permasalahannya di sana nah sebenarnya kita bisa mulai dengan dosis kecil misalnya kalau mafroptilin itu sekitar 25 mg ya bahkan dulu ada yang kemasan 10 mg gitu ya dosis kecil itu bisa ngebantu ya dan memberikan manfaat yang lebih baik untuk pasien di dalam mengatasi masalah tidurnya dan kalau misalnya memang hampir seperti tadi dikatakan sebagian besar masalah gangguan tidur ini terkait dengan kondisi gangguan psikiatrik lainnya maka penggunaan antidepresan tetrasiklik trisiklik seperti mafroptilin ataupun amitriptilin itu bisa membantu juga mengatasi gangguan tidurnya sekaligus juga mengatasi masalah yang berkaitan dengan kondisi gangguan depresi maupun gangguan kecemasannya dosisnya sendiri bisa kita adjust nantinya tetapi yang paling penting adalah kemampuan kita untuk mempertahankan pola tidur yang baik ya salah satu yang paling sulit ya itu adalah mempertahankan pola tidur yang baik saya pernah mengikuti suatu seminar gangguan tidur di general hospital di Singapura itu mereka menekankannya malah penggunaan terapi kognitif dulu namun di dalam praktik kita pasti tahu kalau kita duluan terapi kognitifnya pasiennya ngelukok saya nggak bisa tidur jadi tolonglah berikan saya dulu untuk membantu tidur karena bagi teman-teman sejauh yang pernah mengalami gangguan tidur pasti pernah merasakan betapa tidak nyamannya kita kalau tidak bisa tidur demikian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan nanti kita bisa bicara dalam diskusi mudah-mudahan ada pertanyaan yang kita bisa diskusikan bersama saya kembalikan kepada moderator terima kasih selamat menikmati